Intro Pada soal kali ini yaitu mengenai bab gaya dan gerak soalnya apa kesimpulanmu tentang hukum 2 newton jadi untuk menjelaskan atau mencari kesimpulan dari hukum 2 newton kita harus tahu mengenai hukum 2 newton itu nah hukum 2 newton itu berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding akan sebanding dengan resultan gaya dan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik berbanding terbalik dengan masanya nah atau secara matematis dapat ditulis dengan A sama dengan sigma F per M dimana A merupakan percepatan sigma F adalah gaya dan M adalah masa jadi disini dua kata kunci mengenai hukum 2 newton yaitu percepatan sebanding dengan resultan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan masanya jadi mengenai hukum 2 newton adalah percepatan suatu benda yang akan semakin besar apabila resultan gaya nya semakin besar pula karena dia sebanding jadi semakin besar gaya nya percepatan nya juga akan semakin besar nah begitu pula dengan berbanding terbalik dengan masanya maka percepatan semakin kecil jika masanya semakin besar karena dia berbanding terbalik kan kalaupun dimatematiskan juga percepatan itu dicari dari gaya dibagi masa berapapun angka kalau misalnya membaginya lebih besar maka percepatannya akan semakin kecil nah percepatan benda juga dapat dilakukan dengan membagi resultan gaya dan masanya tadi jadi kesimpulannya mengenai hukum dan newton adalah percepatan suatu benda yang akan semakin besar apabila resultan gaya nya semakin besar dan percepatan nya semakin kecil jika masanya semakin besar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!